Halo guys, semuanya pasti sedang menunggu part 3 dari episode 70. Kali ini saya akan lanjutkan tentang teori, easter egg, dan prediksi secara random dari part 3 episode 70. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe ya. Sebagian dari kalian mungkin sudah mengetahui bahwa ada sebuah bocoran yang beredar di internet, baik lewat Youtube maupun Discord. Bocoran ini seperti sebuah bocoran yang benar-benar diumumkan oleh Dafuk lewat Dafuk Store. Namun kenyataannya tidak ada bocoran yang kita lihat pada Dafuk Store. Dan dikutip dari beberapa pengguna Discord, bocoran tersebut sudah dihapus oleh Dafuk dan hanya dimunculkan beberapa jam saja di halaman Dafuk Store. Namun saya simpulkan itu bukan sebuah bocoran resmi dari official Dafuk Store. Banyak dari penggemar yang sengaja membuat sebuah bocoran palsu guna sebagai lelucon. Mereka sangat antusias menunggu bagian 3 dari episode 70. Dan karena bocoran palsu tersebut sangat mirip dengan aslinya, alhasil banyak yang memperdebatkan bocoran tersebut. Sebaiknya kita menunggu bocoran resmi yang Dafuk umumkan. Bisa jadi secara personal lewat Youtuber lain atau lewat official Dafuk Store 2 hari atau 1 hari sebelum episode baru rilis. Tapi saya prediksi episode baru akan rilis sedikit lebih lambat. Karena episode ini akan menjadi episode yang paling penting. Dan Dafuk memerlukan waktu melakukan semuanya dengan sempurna. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan dari episode 70 part 2 yang mungkin kita lewatkan. Jika kalian masih ingat dengan episode 68, saya sempat berteori tentang angka 4 yang terdapat di dalam lift. Dan di episode 70 part 2, kita juga melihat angka 4 di dalam lift. Jadi bisa disimpulkan bahwa angka 4 tersebut merupakan berapa jumlah agent yang akan selamat dari insiden yang terjadi di dalam lift. Kemudian tentang 2 bayangan kameramen yang terlihat pada dinding. Banyak yang berteori bahwa bayangan tersebut adalah arwah dari kameramen kembar di episode 69. Dan juga ada yang mengatakan itu adalah simp kameramen. Tapi coba kita buat teori lain tentang hal tersebut. Kemungkinan bayangan kameramen tersebut adalah hasil halusinasi dari pelanjar kameramen yang teringat dengan sosok si kameramen kembar. Dan faktanya dia juga masih merasakan kekecewaan terhadap Dark Speakerman atas tindakan yang dia ambil. Kenapa bisa dikatakan halusinasi? Mari kita flashback ke episode sebelumnya. Pada episode 67 part 2, pelanjar kameramen terjatuh ketika berhadapan dengan saintis toilet palsu. Dia berhasil selamat dan ikut menyusup ke dalam bangkar bersama ejen lainnya di episode 67 part 4. Dan di episode 68 part 2, dia menjadi POV hingga saat ini. Dan dia juga sempat melakukan pertarungan dengan beberapa toilet yang berada di dalam bangkar. Meskipun kondisinya tidak terlalu baik. Dan 2 bayangan kameramen yang di dalam lift kemungkinan adalah sebuah halusinasi dari pelanjar. Karena kondisi pelanjar yang sudah berada pada batasan. Mengapa demikian? Saya simpulkan ketika pelanjar kameramen mendekati selembar kertas yang bertuliskan skibidi, terlihat gambar dari perekaman sedikit buram. Dan sebelumnya pelanjar kameramen juga mengalami gangguan ketika kameramen berbaju merah membidik remote-nya ke sisi kiri dari POV. Tapi jika kalian mempunyai versi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena saya tahu banyak dari kalian yang mempunyai teori-teori yang super keren. Dan sekarang mari kita cari tahu apa sebenarnya yang ingin Dafuk sampaikan kepada kita dari foto ini. Jika skibidi toilet pertama kali diciptakan di laboratorium ini, lalu apa hubungannya dengan Dafuk? Dan apa tujuannya? Sulit untuk mengatakan apa tujuannya. Tetapi mungkin dia sedang mengumpulkan pasukan militer untuk mengalahkan pemerintah, meskipun dia berada di pihak pemerintah. Tetapi mungkin Dafuk tidak menyukai cara mereka bertindak dan Dafuk boom bersama dengan saintis, menciptakan skibidi toilet dan itu seperti tentara melawan pemerintah. Dan juga pada video lama Blue Gritty Man, Dafuk mencoba keluar dari sistem. Tetapi kameramen dan TV man tidak membiarkan Dafuk melakukan hal tersebut. Dan tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan ras TV man, speaker man, dan kameramen. Dan mungkin mereka diibaratkan pemerintah. Dan pemerintah memutuskan bahwa robot adalah tentara di masa depan. Dan teori saya para robot tersebut di luar kendali dan mereka memiliki tujuan sendiri. Dan sekarang ada pertempuran untuk mendominasi pasukan toilet dan aliansi. Namun tetap saja, apa hubungannya dengan Dafuk, dan pihak mana yang terlibat, semuanya sangat membingungkan. Kita telah melihat dengan jelas bahwa Dafuk membantu agent, dan tampaknya dia berada di pihak mereka. Namun dalam siris kita selalu melihat skibidi toilet selangkah lebih maju dari agent. Kita ambil contoh dari salah satu toilet baru. Toilet ini sama halnya dengan G-Man di episode 47. Walaupun toilet macam ini bukanlah ancaman bagi para titan. Dan juga teknologi dari pasukan TV sudah digunakan skibidi toilet biasa. Dan sangat jelas bahwa skibidi toilet berada selangkah lebih maju dari agent, dan tentunya selalu mempunyai rencana. Dan Dafuk Boom selaku pencipta skibidi toilet menyadari bahwa semuanya sudah keterlaluan, dan sekarang dia berada di pihak agent, dan membantu mereka menghancurkan infeksi ini. Namun secara teori, para agent akan membutuhkan waktu yang lama untuk mampu menghancurkan infeksi ini. Apalagi sekarang astro toilet sudah muncul dan pasti akan semakin sulit bagi para agent. Baik, mari kita lanjutkan pencarian detail atau easter egg yang mungkin saya lewatkan di video sebelumnya. Ketika kameramen berkemeja merah menunjukkan sebuah buku yang berlogo TV, terlihat pada sisi sebelah kiri terdapat lensa proteksi yang tertempel pada dinding. Jika dilihat dari ukuran, lensa tersebut seperti milik titan kameramen. Tetapi dari mana toilet mendapatkannya? Dan disini hanya ada satu opsi. Part 2 dari episode 67, saintis toilet palsu melepaskan lensa proteksi milik titan kameramen. Tetapi disini juga menimbulkan pertanyaan. Karena sangat aneh jika saintis toilet palsu membawanya ke dalam laboratorium, karena tubuhnya sudah dihancurkan oleh titan TV-man. Dan saintis toilet yang asli juga melarikan diri tanpa lensa ke laboratorium. Jadi lensa ini tidak mungkin masuk ke laboratorium dengan sendirinya. Hal yang sama juga berlaku untuk sebuah jetpack dan headphone yang hanya muncul di episode 69 dan berakhir disini. Tapi hanya ada satu alasan untuk hal tersebut. Mungkinkah ada teori pengkhianatan? Karena jika kita mengacu pada sebuah unggahan di Instagram milik Davuk, Davuk menuliskan tidak semua orang berada di pihakmu. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya yang dimaksud? Saya tidak akan membuat teori tentang siapakah yang berkhianat. Karena hal tersebut sangat sulit untuk diungkap. Selain kita menunggu part demi part agar easter egg tersebut terjawab. Tetapi jika kalian mempunyai teori silahkan tuliskan di kolom komentar. By the way, apakah kalian masih ingat dengan Cloth Toilet di episode 42? Dia adalah karakter Toilet satu-satunya yang tidak mengeluarkan suara karena tidak memiliki mulut. Sehingga pergerakan dari Toilet ini tergolong selalu mengejutkan musuhnya. Dan apakah kalian pernah berpikir? Bagaimana jika buku dan benda-benda yang berada di ruangan ini adalah hasil curian dari Cloth Toilet atau Hook Toilet? Dan dia membuat replika monitor yang menyerupai pasukan TV. Dan kita mengetahui bahwa radiasi merah adalah radiasi yang membuat musuh untuk mengakhiri dirinya sendiri. Karena sangat jelas tertulis and yourself jika dirubah ke mode mirror. Dan titan kameramen juga sempat merasakan pengaruh radiasi merah ini ketika lensa proteksinya diambil oleh saintis Toilet palsu di episode 67. Berarti sudah ada dua pilihan kenapa buku ini sudah berada di laboratorium. Yang pertama karena ada yang berhianat. Kedua, kemungkinan dicuri oleh Cloth Toilet. Dan sekarang opsi yang terakhir. Yaitu kemungkinan buku tersebut sudah berada di laboratorium sebelum pasukan Ski Bidi diciptakan. Karena tertulis laboratorium ini disponsori oleh pemerintah. Dan kemungkinan saja para saintis dan Dafuk membuat sebuah eksperimen yang langsung dituangkan pada buku tersebut. Terus, kalian pilih opsi yang mana nih? Tulis di komen ya! Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia mensupport channel ini dan semoga kalian semua diberi kesehatan. Oke, sampai jumpa!